PSS Sleman harus menelan pil pahit, kalah dari Persija Jakarta di pekan ke 6 Liga 1. Diketahui, tim Superlang Jawa ini ditekuk Persija Jakarta dengan skor cukup telak yaitu 3-1 di Stadion Maguarjo Sleman, Yogyakarta. Kekalahan itu membuat para sporter PSS Sleman tak kuasa menahan amarannya. Terlihat, seusia pertandingan beberapa sporter PSS Sleman turun ke lapangan. Para sporter terlihat turun ke lapangan guna menghampiri wasit dan asisten wasit yang memimpin jalan nyelaga. Dalam satu momen terlihat, satu di antara sporter membawa sebila tongkat untuk dipukulkan kepada satu di antara seseorang yang disinyalir perangkat pertandingan atau dari tim PSS Sleman sendiri. Pukulan pertama orang tersebut berhasil mengenai, namun pada pukulan kedua, gelandang Persija Jakarta, Hanif Sajabandi melakukan aksi heroiknya. Dengan sigap, mantan pemain arema FC ini merebut sebila tongkat dari oknum sporter tersebut dan memintanya untuk tak berbuat anarki. Aksi berani Hanif Sajabandi yang spontan merebut tongkat itu, meski dirinya terancam, menue banyak pujian dari para netijen. Selain itu, kekalahan ini membuat PSS Sleman kembali harus puasa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Liga 1. Selain itu, kekalahan atas Persija Jakarta juga membuat PSS Sleman harus puas, terjebak di posisi ke-15 kelasemen sementara. Terima kasih telah menonton!